Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa mantan wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ahmad Hermanto Dardag dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Putra almarhum Emil Dardag menyebut mendiang ayahnya sebagai orang yang berdedikasi tinggi untuk membangun infrastruktur di tanah air. Upacara pemakaman Ahmad Hermanto Dardag mantan wakil Menteri PUPR yang juga ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardag dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Inspektur Upacara. Hermanto Dardag dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Emil Dardag mengaku ikhlas dengan kepergian sang ayah dan berharap agar amal ibadahnya diterima Allah SWT. Emil Dardag menyebut ayahnya merupakan sosok yang berdedikasi tinggi dalam membangun infrastruktur di tanah air. Saya bersyukur bahwa prosesi pemakaman telah berjalan dengan lancar, dengan baik. Apa tidak ada lebih dari yang diinginkan seorang anak selain mengantarkan almarhum orang tuanya ke tempat peristirahan terakhir dengan sebaik-baiknya. Kenapa kemudian saya sangat concern, sangat atensi dengan ini karena saya menjadi saksi hidup beliau dulu, bekerja keras luar biasa dan penuh dedikasi untuk bidang infrastruktur. kadang sampai saya juga ke istilahnya ketiban sampur ya. Bisa tuh malam-malam saya dibangunin, larut malam, usia masih SD atau SMP karena bisa ngetik, itu bantu beliau ngerapin bahan-bahan untuk infrastruktur. Terima kasih telah menonton!